Ini sampai kapan nih digandeng nih? Ah, maaf. Kalau pegang tangan cewek itu nggak gitu. Gimana? Tapi seperti ini. Ayo. Iya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini Bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Halo, dimana ya? Kalian yang bener dong nyari dompetnya Bu, tadi tempat terakhir dimana, Bu? Tadi kayaknya di sekitar sini, soalnya tadi turun dari mobil Aku itu ngelurin handphone Bu, saya sudah nyariin, Bu. Tapi belum ketemu dompetnya, Ibu. Kalian kalau dari tadi ada di belakang aku, kapan carinya? Nyeber dong Mana sih, eh? Saya ini lagi kehilangan dompet Malah enak-enakannya isi rambut lagi Kamu itu kan aku suruh cari dompet Dengar nggak sih? Baik, Bu Tapi kalau udah barang bilang, udah biarin aja, Bu Eh, kalau dompetnya aja mah nggak apa-apa Isinya yang penting Baik, Bu Saya akan segera mencari dompet Ibu Ibu tenang aja Selagi ada pengawal Ibu yang cukup Mahal bayarannya Betul, Bu Kami akan mendapatkan dompet Ibu yang kita Betul, Bu Saya akan semua ini kepada kita Ya udah Cepetan cari dompet saya Yang terpenting itu kartu-kartu saya Surat-surat saya yang ada di dalamnya Cepetan ya, saya nggak mau tahu dompet saya harus ketemu sekarang Siap, Bu Bagus, cepetan Tapi Ibu nggak apa-apa, ditinggal sendiri Nggak apa-apa, nggak apa-apa Aman, yang penting dompet saya Udah sangat cepetan Cari Nggak apa-apa Ibu mau dikawal saya aja, Bu Biar Kamu dari tadi banyak bambung ya Cepetan cari dompet saya Cepetan Siap, Bu Siap, Bu Cepetan jalan Punya anak buah Selengean banget Dulu dompet aku tadi jatuh di mana sih Perasaan tadi aku terakhir Terakhir itu ada di sini Keluarin handphone Masa iya sih dompet aku juga ikutan jatuh Tapi kalau jatuh, jatuh di mana ya Pastinya sekitar sini sih Aduh Mana surat-suratnya penting banget lagi Kalau nggak ketemu gimana ya Aduh, semoga aja ketemu deh Kalaupun ditemuin orang Semoga aja orang itu baik Jatuh ke sini kali ya Aduh Aku jatuh lagi Aduh Mana sih Kalau hilang gimana Coba Ah Positive thinking Positive thinking Nggak boleh negative thinking Karena Aku harus percaya Dompet itu kan punya aku Iya pasti balik ke aku Aduh, nggak apa-apa deh Kalau uangnya mau diambil orang lain Nggak apa-apa Yang penting surat-suratnya kembali ke aku Aduh Aduh, mereka berdua Bisa nggak ya nyarinya Besar dulu deh Dimana ya Dompet nyabuk putri Kalau aku Nemuin dompet nyabuk putri Aku bisa diangkat jabatanku Atau aku bawa ke dukun aja ya Nggak boleh Sirip Duh usah Cari lagi Aduh Perutku lapar banget ya Cari botol Udah pada dibakar semua Nggak ada yang bisa aku jual Dompet siapa ini ya Masa iya punya anak kecil itu Tapi Dompet ini punya wanita Apa nggak apa-apa ya Aku buka ya Kalau nggak dibuka Mana tahu siapa pemiliknya Nah udah Permisi Widi Kartu apaan ini ya Banyak banget Wah Pasti pemiliknya orang kaya Wih Banyak bener uangnya Bukan milik aku Bukan milik aku Oh iya Aku lupa Di tanda pengenalnya Oh ini ada KTP-nya Bebifki Putri Wah Pasti orang kaya ini Udah Ini bukan hak aku Jadi Aku harus kembalikan Pada pemiliknya Aku simpen aja dulu Nanti Kalau aku ngeliat orangnya Aku langsung kembalikan Ya udah Yang penting Dompet ini aman dulu Aduh Tapi perutku lapar Uang disini banyak Gak apa-apa ya Aku ambil sedikit Buat beli nasi Tapi dosa Ya udah Ini bukan uangku Jadi aku gak Patut untuk Memakai uang ini Untuk makan Nanti perutku sakit Udah sakit Ditambah sakit nanti Karena makan uang Gak halal Tanpa seizim Pemiliknya Udah Lebih baik Kerja Cari uang Aduh Dompet aku Dimana sih Cari-cari Dari tadi Gak ada lagi Aduh Dompet aku Hilang beneran Gimana Ya Allah Dimana sih Dompet aku Dari tadi Aku cari juga Gak ketemu-temu deh Cari dompet Jangan-jangan Dompet ini Punya dia Ya udah Aku tanyain aja Tanyain apa ya Oh Kan ada KTV-nya Namanya Tanggal lahirnya Nomor WA-nya Oh Iya kah KTV ada nomor WA Sedangkan aku Gak punya HP Aduh Pada capek Pegel kaki ini Cari-cari Dari tadi Mbak Sini Sini Mbak 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 lagi cari apa Saya lagi cari dompet Mas Dompet saya hilang Dari tadi Saya cari-cari Gak ketemu Mas gak kelihatan dompet Sebentar dulu Mbak Kalau boleh tahu Nama Lengkap Mbak Siapa Gini-gini Saya cari dompet saya kan Mas Nemuin dompet Kotak Warna hitam Disitu ada KTP Atas nama Baby Vicky Putri Betul? Mas Halo Mas Mas Cantik Mas Mas Iya cantik Iya mbak gimana Saya lagi cari dompet saya Barangkali mas menemukan dompet saya Soalnya saya dari tadi udah cari-cari Dari ujung sana Sampai ujung sini Namanya siapa Atas nama Baby Vicky Baby Vicky siapa Baby Vicky Putri Terus Tanggal lahir 7 November Alamat Sebenernya mas ini tau gak sih Kok dari tadi nanya mulu kayak wartawan Ya enggak Saya cuma mastiin aja mbak Siapa tau nanti saya keliatan Iya kan tadi nama sama tanggal lahir saya tuh sudah jelas Ya alamatnya dimana? Alamat tanggal lahir maksudnya Alamat iya Kelahiran? Benda Woso 7 November Alamat Jalan Madaklana Desa Tapen Kecamatan Tapen Benda Woso Oh sebentar Sebentar ya Mereka berdua juga kemana sih dari tadi? Enggak sampai-sampai Enggak dateng-dateng Enggak nemuin dompet aku Awas aja ya Kalau mereka dateng Pakai tangan kosong Gaji mereka Aku potong Ia abennya Loh Kayaknya tuh dokter saya deh mas Oh ini Iya bener itu Tuh liatin aja tuh namanya Baby Kiputri Tempat tanggal lahir tuh bener kan Alamatnya juga bener kan Oh yaudah Kalau gitu Saya kembalikan sama pemiliknya Ini Lengkap mbak Saya tadi cuma nemuin itu aja Gak ada yang saya ambil kok Beneran Cuma gak Cuma Cuma-cuma saya temuin di jalan tadi Alhamdulillah Surut-surutnya masih lengkap Terima kasih banyak ya mas Mas udah mau ngembalikan dompet saya Ya sama-sama Yaudah kalau gitu Saya permisi aja dulu mbak Sebentar mas Sebentar ya Ada apa mbak Ini mas diterima sebagai tanda terima kasih saya Mohon diterima ya mas ya Maaf gak banyak Tapi insya Allah cukup lah Untuk makan mas ya Mungkin mbak ini gak banyak Tapi menurut saya ini Terlalu banyak mbak Ini mbak Saya kembalikan aja mbak Gak apa-apa mas Diterima aja saya ikhlas kok Beneran Saya terima kasih banget Udah nemuin dompet saya Dan mas itu Mengembalikan kepada saya Saya gak biasa mbak Kalau gak kerja sendiri mbak Ini Kalau mbak niat Mau memberi Memberi kepada saya Beri saya nasi bungkus aja mbak Gak apa-apa kok Oh iya sebentar-sebentar Saya telepon Saya telepon anak basa dulu ya Alhamdulillah Akhirnya lapar ku akan terobati Sebentar lagi Halo Kamu ke tempat saya ya Ajak si Romy juga Dompet saya sudah ketemu Cepetan ya Gak pake lama Cepetan Oh iya Sekalian aja ya Kalian cariin nasi bungkus Bawain ke tempat saya sekarang Paham? Yaudah Iya Cepetan ya Mas ditunggu sebentar ya Ah Nasi bungkusnya masih Mereka beli Iya mbak Iya iya Ini gak apa-apa mas Terima aja Enggak Enggak Saya mau terima nasi bungkusnya aja mbak Yaudah Ini uangnya saya simpan lagi ya Iya Ngomong-ngomong mas Rumahnya dimana? Rumah saya dimana-mana mbak Hidupku Tiap hari hanya menyusuri jalan Terus itu buat apa mas? Buat saya jual Emang laku Tiga botol Eh tiga botol Tiga gelas begini Ya mas Nanti masih mau cari temannya juga Untung-untung Dapet satu karung nanti Terus ini kenapa lagi? Sendal yang gak dipakai Kan sakit kakinya mas Sendalnya ini putus mbak Jadi kalau dipakai ya copot Gitu ya Ini lagi cari Kawat atau Apa namanya itu Paku Buat ini Mas Buat ganjal Mas bisa ambil uang yang saya kasih tadi Buat beli sendal Bersambil ibu Kalian ya Kalian dari mana aja? Lama banget cari dompet saya Ini udah ketemu Ini dompet saya Ini udah ketemu Dari mana aja kalian? Oh iya nasi bungkusnya mana? Ini ibu Barusan saya ketemu Pak C di pertigaan Bu Sekaligus saya pesenkan nasi bungkus Buat ibu Mungkin ibu kelaparan Saya sudah sediakan nasi bungkus Seharga Rp20.000 Ini bukan untuk saya Sini-sini plastiknya Yaudah ini enak kan tapi Enak bu Itu sudah terkenal di desa ini bu Mantap Yaudah terima kasih ya Sebentar Nih Kasih bungkusnya Buat mas Oh iya kita belum kenalan Kenalan dulu Ferry Putri Tapi ikhlas kan Nasi bungkusnya ini Ikhlas banget Alhamdulillah Bisa buat kamu kenyang Ya kalau gak ikhlas saya takut Perut saya tambah sakit nanti Oh iya kalian beli nasi kok gak ada airnya sih Terus abis makan nasi mau minum apa Udah 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 gak apa-apa Biar saya cari sendiri Gembel ini bisa cari minum sendiri bu Gak usah manca mas He Kalian berdua tau gak Yang nemuin dompet saya itu justru dia Harusnya kalian berdua itu berterima kasih Coba kalau gak dia yang nemuin Atau mungkin orang lain yang mau bermaksud jahat Udah ilang ini dompet saya Mas Saya mohon maaf mas Kata-kata saya barusan terhadap mas Ya gak apa-apa Saya memang setiap hari Seperti itu kan sama orang Sudah biasa kok Sudah sarapan saya Selalu dihina dan direndahkan Sama orang-orang kaya Mas Ferry Sekali lagi saya minta maaf ya Atas perilaku kedua pengawal saya Tapi gak apa-apa kok Saya berterima kasih banget Buat mas Ferry udah nemuin dompet saya Dan semoga nasinya enak ya mas Bisa bikin mas kenyang Iya mbak gak masalah kok Ya kalau gak kayak gitu Saya permisi aja dulu ya mbak Sekali lagi saya terima kasih banyak Untuk ngasih bungkusnya Iya mas sama-sama Yaudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya mas Aduh kakinya sakit tuh pasti Ih kalian sih pake marah-marah tadi Bang saya gak tau bu Iya gak tau Kan tadi aku udah bilang Dia itu yang nemuin dompet ini Kalau gak ada dia Dompet ini tuh udah pasti hilang Kan siapa tau ibu kenal sama orangku Iya barusan aja kenalan Yaudah Namanya bu Bawel banget pulang yuk Yaudah ayo bu Bila semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Ini bertemu dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada disana Karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada disana Karena kamu lah salah satunya Dinda Sini sini Tapi aku mau liat berkasnya dong Katanya kita mau cek lahan Iya bener sekali Ngomong-ngomong Ini kan luasnya sekitar 7 hektare Dan lumayan Vin Kalau ini Kita lebihin dikit-dikit gitu Kamu tau lah maksud aku Jadi ceritanya nanti Kalau bos utama kita Nanya harganya Langsung aja kita up Ya paling tidak 2M gitu Vin Supaya Kita bisa beli Mobil Oh Vin Kamu ini bawa berapa berkas sih Satu Dua Eh bukan kaleng-kaleng ini bos Perusahaan besar PT Cahaya Berkah Enam Aduh kok banyak banget sih Ovi Kamu kira hanya Hanya sedikit gitu Lahan yang harus kita tengok Yaudah Yaudah cepet Mana lahannya Itu di sebelah sana Kita cross check dulu Eh eh Tadi-tadi gimana Katanya ada lebihan Lebihan berapa Ovi Berapa persen Paling tidak kita harus mendapatkan 2M Dari penjualan lahan ini Bilang aja kita up-up gitu Dinaikin Oh ngerti-ngerti Iya Up-up terus gitu ya Iya Vin Kita supaya Nggak sia-sia bekerja Vin Sini-sini Ovi Hah Kalau dananya itu up terus Nanti kita bilangnya Nggak ada kerugian Jadi kalau udah nggak ada kerugian Nanti kalau udah dananya up terus Kita bakalan untung Untungnya itu besar Gimana Nah itu dia Emangnya Kamu nggak kepengen Naik yang gini-gini itu Kepengen lah yaudah Sekarang kita langsung cek lahannya Biar kita tahu Luasnya itu berapa Keuntungannya kita itu berapa Nanti kan kita tinggal leporan aja Kamu cedos sekali Ayo cepet 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 waktunya makan motor sebagusnya ini ditinggal sembarangan di sini mana orangnya ya udahlah yang penting aku makan dulu ada helm Hai ini udah tadi mungkin ini enggak dipakai wis dah kumak buat lemak aja ah nggak ada piring kertas pun jadi ah susah amat ih ih Alhamdulillah waaah makanan enak ini mantap ah waduh sambalnya sambal bajak lagi memang rejeki anak soleh memang kayak gini memang tidak ada ruginya bersifat baik dan bersifat jujur terhadap orang lain inilah balasannya walaupun aku orang enggak punya dan Alhamdulillah aku bisa diberi juga oleh orang lain malah diberi yang lebih nikmat terima kasih ah hmm ah makanan enak ah mantap ah aku baca doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Allahumma abarik lana fima ruzak tana wakin adab naaar hmm 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 enak kalau makanan kayak gini mungkin dua hari aku kerja baru bisa makan enak kayak gini on top Kamu gimana sih, Vin? Aduh, maaf, Ovi. Bisa lupa. Ovi, aku minta maaf. Aku juga nggak ingat kamu sih. Tergiur sama itu. Keuntungan yang banyak. Kamu tahu nggak? Kalau nggak ada berkas itu, gimana mau ngajukannya? Iya, iya, Vi. Aku di yang salah. Vi, gimana? Ya, susah banget deh. Gimana sih kamu? Aduh. Vi. Loh, Vi. Kok ada orang? Gembel dia ini, pastinya. Pasti, bajunya aja sabe-sabe. Aduh, parah, Vi. Coba, coba, Vi. Astaga. Berkas, berkasku. Makanlah, Astaga. Astaga. Simpen, Vi. Simpen, Vi. Makan, makan, Pak, Bu. Makan, makan, makan. Saya nggak pernah makan Makanan sampah kayak gini. Pakai nawarin segala. Mana kamu? Ini, kamu tahu. Ini adalah berkas penting Bagi perusahaan saya. Mas. Maaf, Pak, Bu. Saya kira. Sini, 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 sini. Saya kira. Saya kira apa? Saya kira kertasnya nggak dipakai. Ini itu dipakai. Ini itu berkas penting. Ini itu bukan. Kenyang, 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 kenyang. Udah kenyang perut kamu. Hah? Eh, denger ya, Gembel. Dengerin. Kamu tuh nggak pernah, ya. Nggak pernah punya usaha sebesar ini. Iya, betul. Kamu tahu? Isi dalam berkas ini. Itu penting. Dasar kamu. Gembel. Gembel? Kamu tuh lain kali kalau mau makan, kamu tuh lihat dulu, baca dulu itu kertasnya. Salah siapa? Kertas-kertas itu ditinggal di sini. Dan saya suruh baca. Mana saya ngerti? Logikanya mana sih, mbak? Nah, justru kamu tuh nggak ngerti. Kamu tuh lihat dulu, pikir dulu. Makan, saya nak kamu. Kamu tuh gembel ya. Kamu tuh udah makan berapa tahun. Sampai lapar banget. Ini juga. Ini tuh makanan apa? Makanan pakai kertas lilin kayak gini. Oh, ini tuh makanan nggak layak dimakan. Tapi menurut saya itu sangat enak. Seperti restoran bintang 10. Iya, karena kamu tuh nggak pernah makan. Lihat tuh. Mulut kamu belepotan kemana-mana. Dasar gembel. Tidak tahu malu kamu ya. Mas. Lain kali lain waktu, jika ingin menawari makanan, berikan makanan yang terbaik. Betul. Bukan makanan sampah seperti ini. Hmm. Aku kan cuma ingin makan, Pak Bu. Walaupun makanan sampah, yang penting ini nikmat. Rezeki harus disyukurin. Seburuk apapun makanan itu, jangan sampai kita merendahkan makanan. Karena setiap hari kita butuh makan. Mas, mas. Sini-sini deh. Dengerin aku. Nggak berdulik kamu itu memakan apa makanan itu. Rezeki kamu itu bersyukur kamu itu dapat makan. Kita nggak berdulik. Karena kita itu sudah pernah, kita tuh udah ngalamin makan yang enak-enak. Jadi kalau makanan sampah kayak gini, dibungkus pakai kertas lilin, itu nggak berharga buat kita. Jadi kamu, masalahnya di sini itu, kalau makan ini, makan, itu jangan di kertas yang penting. Nih, lihat. Gara-gara makanan sampah kamu ini, berkas aku kotor. Kamu mau tanggung jawab. Kamu mau ganti rugi. Kamu hanya sekedar gembel. Pakai itu pikiran kamu. Iya. Kamu itu harusnya berpikir, kalau kamu makan di kertas yang penting, itu kalau kotor, kita yang kerjakan, kita bakal ngeprin ulang. Kalau kamu cuma ini gara-gara nasi, satu bukus aja. Ini semua gara-gara kamu. Ya, saya kan nggak tahu kenapa berkas penting seperti itu, ditinggal-tinggal seperti ini. Aku cuma ingin makan, Pak, Bu. Yaudah, kalau kamu makan-makan, duduk. Memangnya makanan kamu benar-benar enak ya? Dengan bau badan ke... Astaga, Fina. Mas, kamu itu makan di depan orang kaya, kita ini jijik, lihat makanan kamu itu jijik. Enak, enak. Enak ya? Enak, ya. Enak. Oh, gitu cara gembel makan gitu. Sambil berdiri, kamu menikmati makanan yang penuh bau ini. Memang seorang gembel... Nangis, nangis. Udah, Fina. Gembel seperti ini, patutnya memang dihina dan dicaci. Bleh, tapi kan kita juga sama-sama makan nasi. Nanti kita gimana ya kalau... Kita itu takut kena karma. Nanti kita kalau nggak makan nasi, nanti perut kita ini nggak kenyang. Aku suka, Fina. Melihat gembel yang modelnya seperti ini. Enak nasinya, Mas. Afi, Afi. Aku ada makanan basi di rumah. Boleh, kamu ambil. Iya, iya. Nggak apa. Aku beliin nasi basi ya. Mau? Iya, nasi yang udah kemarin, kemarin lusa, yang nggak dimakan sama kita. Mau? Mau, kamu. Kalau kamu mau, sini deh. Kamu kelihatannya itu kelaparan banget ya. Jadi ini kita sedilinya itu sopik-sopik. Gembelnya sakit. Sakit. Nanti aku beliin nasi yang basi lagi ya, Mas. Oh, nangis. Kalau gembel nangis ya seperti ini. Saya tahu makanan saya tidak layak buat kalian. Saya tahu ekonomi saya jauh di atas kalian. Bagus. Saya tidak mampu beli makan makanan enak seperti kalian. Hmm, pintar. Tapi tolong, jangan mengganggu saya waktu saya makan. Saya minta maaf. Saya tidak tahu berkas-berkas itu berkas penting. Saya kira berkas itu sudah dibuang, ditinggalkan. Karena saya melihat nggak ada orang di sini. Mas. Jadi saya, saya minta maaf, maaf, maaf. Nggak cukup dengan maaf, Mas. Kamu tahu berapa nilai berkas yang kamu sudah rusak? Iya. Seumur hidup kamu, kamu nggak akan bakal bisa melunasi ataupun membayar berkas ini. Karena kamu itu nggak mampu. Seharusnya kalau kamu itu udah dibandingkan dengan nasi, bungkus kamu ini yang cuma seharga 10 ribu, nggak banding dengan berkas itu yang harganya itu 3 miliar. Bisa kamu membayar? Bisa. tapi saya gak merusak berkasnya eh, lihat nih semuanya rusak gara-gara kamu gara-gara nasi kamu berkas terpenting kita jadi hancur betul cari apa lagi otak pesan telinya VIN VIN, memang gembel kamu ya coba, gembel sekali lagi saya minta maaf ya saya minta maaf mau kemana kamu gak bisa dibiarin kita tuh harus kejar karena dia tuh udah bersalah sama kita cepetan aku pengen bikin perhitungan sama dia eh, eh eh, suruh di depan kayanya ada apa bu eh, minggir-minggir stop di sini bu iya, minggir-minggir cepetan wah, kenapa ini kenapa ini pak aduh aduh turun rasain dasar gembel eh, pak saya sudah minta maaf, pak bu tunggu, mbak minta maaf minta maaf apa lagi oke udah, sampe eh, cukup sekali lagi kamu buat kekerasan di daerah ini hilang kamu loh, kita tuh gak buat kekerasan ini tuh gara-gara gembel sebentar, sebentar ini ada apa kenapa ribu-ribu di sini mbak saya tadi gak sengaja makan gak sengaja makan di kesebo pinggir jalan saya gak tahu kan ada kertas-kertas berserakan ya jadi saya jadikan alas untuk makan nah, intinya kamu itu udah buat kesalahan sama kita nah, intinya lagi berkas-berkas penting kita itu dirusak gara-gara gembel kayak kamu mbak boleh saya lihat berkas-berkasnya yang rusak kasih tau eh, ini loh semua berkas-berkasnya udah dia kena itu pecelele kamu ini siapa? berani-beraninya kamu membela gembel macam dia kamu bisa diem gak? jangan berani-berani bentang bos saya iya 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 sini wajibin tolong kukupin aduh kamu jadi orang kok liar banget ya ngomongnya ya minta dijahit bolkam kamu juga pengen kamu akulas bibir kamu itu mas ini setelah saya lihat berkasnya ini gak ada yang rusak jadi harusnya mereka gak sampai memarahi mas sampai dorong-dorong mas seperti tadi memangnya mas tadi gak tau ya kalau berkas ini berkas penting saya 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 mana tau saya hanya saya hanya pemulung iya 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 mas saya saya tadi di iya mas pasti gak sengaja juga kan iya mbak saya cuma ingin makan mbak yaudah yaudah mas gak usah sedih lagi ini biar saya mengatasi dan untuk kalian berdua kalian udah bentak-bentak saya dan kalian juga sudah dorong-dorong mas itu kalian tau berkas yang kalian bilang rusak ini gak ada satupun yang lecet kalian bisa lihat gak kalian jangan mengada-ngada disini ya jangan karena kalian itu memang meninggalkan berkas itu di tempat sembarangan kalian bisa menyalahkan orang lain karena keteledoran kalian kita salah lihat aja ini berkasnya masih bersih gak kotor kalian ngapain sih mereka nakutin saya mbak yang ini kumisnya tuh kayak kumis lele yang ini wajahnya nih mas ini sini 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 saya kasih tau mereka berdua itu sebenernya orang baik mereka itu pengawal saya jadi gak bakalan gak bakalan ngapa-ngapain mas kok tenang aja mbak kok berani ya sama orang-orang seperti ini ini wajahnya kayak udah-udah mas mereka berdua itu udah lama kerja sama saya mas dengerin ya mas memang kerjaannya kita itu seperti ini diam kamu sini urusan kita belum selesai kita memang dididik keras mas mau tidak mau kebutuhan keluarga saya jalanin mas siap mas keluarga saya apa aku nanya udah-udah udah-udah udah bercanda jangan marah eh eh jangan marah udah-udah dan untuk kalian berdua lain kali kalian itu jangan menyimpan berkas itu sembarangan sini kalian sini cepat kalian berdua itu karyawan dari mana sih sebenernya saya dari PT Cahaya Berkah iya iya oh terus kalian disini ngapain belilah itu lagi ngecek wahan iya untung aja ya berkas-berkas kalian itu cuma dibuat aduh-aduh kalian berdua bisa diem gak sih yang harusnya kalian amankan itu mereka berdua bukan mas ini paham gak paham bu udah mas gak usah takut gak apa-apa kok dan untuk kalian berdua minta maaf sekarang juga sama mas ini iya 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 gembel gembel eh kalian yang bener kalau ngomong ya siapa sih namanya sekarang gembel ini oh iya iya fairy iya fairy kita minta maaf ya sujud eh gak mau bau kalau becelele gembel ini bau kalian mau minta maaf atau kalian tahu sendiri iya 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 kok kayak gitu sekali lagi kalau kalian gak bener oh saja ya iya 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 Udah bin kita pergi aja bin iya kita udah gak punya kita udah gak punya urusan kita udah minta maaf jadi kita permisi pergi awas ya kalau kalian berdua bikin masalah lagi kalian tahu rasa mas 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 udah udah mas itu dibuang aja mas mau saya kumpulin mau dijual mbak udah mas dibuang aja ini kotor udah buang aja buang aja nah lupa sendalnya nanti saya belikan yang baru lagi dan kali ini mas gak boleh nolak saya terima kasih banyak mbak tadi saya sudah dikasih nasi barusan saya ditolongin iya gak apa-apa saya terima kasih banyak mbak saya gak bisa untuk membalas kebaikannya mbak jadi sudah cukup mbak mas gak apa-apa saya juga ikhlas kok nolongin mas jadi mas kali ini gak boleh nolak tawaran saya gak boleh nolak pemberian dari saya ya nah sekarang mas ikut saya dulu gimana mbak mau dijual saya ya ya enggak lah mas mas saya saya mau jual mas sih saya mau ajak mas ke tempat yang bagus saya pengen ajak mas ke suatu tempat pengen makeover mas kotor mbak yaudah sekarang mas harus ikut saya setelah nanti kita dari tempat yang pengen saya tuju kita makan lagi ya kan mau makan mbak iya dong makan mau mau makasih banyak ya mbak makasih mbak udah cantik baik lagi sama saya sama-sama pas diem yaudah yuk naik mobil keren ini mbak iya ini sampai kapan nih digandeng nih ah maaf kalau pegang tangan cewek itu gak gitu gimana tapi seperti ini yuk lembut banget tangannya mbak yaudah yuk ayo hei dinda apa kabarmu kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita hei dinda masih kah disana kau endapkan rindumu hanya untukku hanya untukku pastikan semua tetap terjaga jendak risa yang sempat terhenti hei dinda hei dinda kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata hei dinda masih kan disana masih kan disana kau endapkan rindumu hanya untukku hei dinda aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu tak pernah berubah meski mentari tak menyinari yei dinda takut mencintaimu seperti yang pernah kau tahu tak pernah berubah meski mentari tak menyinari yei dinda woooo woooo